Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Widodo Braling Pada video kali ini Saya akan mengulas Atau mereview beberapa Produk pupuk kimia Dan beberapa produk Obat hama Yang biasa dipakai Oleh para pecinta tanaman hias Ataupun Para petani tanaman hias Tapi sebelumnya Yang belum subscribe Mohon untuk subscribe Supaya Kita masih bisa eksis Untuk menyampaikan Beberapa Ataupun Informasi-informasi Tentang tanaman hias Ke teman-teman semuanya Untuk teman-teman yang sedang sakit Saya doakan Mudah-mudahan Penyakitnya Cepat diangkat oleh Allah SWT Dan untuk yang sedang kena musibah Mudah-mudahan Kuat Tawah Menghadapi cobaan hidup Dan untuk teman-teman Para penjual tanaman hias Di seluruh Indonesia Khususnya yang ada di Depok Dan khususnya lagi Yang ada di sepanjang jalur Di bakas yang ada di Jalan Bungur Pukusan Depok Tetap semangat Walaupun keadaan Penjualan sekarang Lagi Serat Ya lagi sepi Menurut informasi Kan aja gitu Tapi tetap semangat Karena Pasti akan berlalu Pasti akan berlalu Dan akan kembali normal lagi Karena semuanya Sekarang kondisi ekonomi Semuanya lagi mengalami Keterburukan Baik dari Apa Usaha kuliner Usaha sembako Konveksi Semuanya Lagi mengalami keterburukan Oke teman-teman Langsung aja Saya akan mengulas Beberapa produk Apa Kupuk Ataupun Apa ini Bumpas Mihama Ini ada disini Ada beberapa nih Untuk yang pertama kali Yang biasa digunakan Oleh Para pecinta Tanaman hias Ataupun para petani Itu biasanya Pupuk mutiara ya Yang seperti ini Ya teman-teman Ini ada Ini pupuk mutiara 16-16-16 Ini biasanya Dipakai oleh para petani Tanaman hias Ataupun para Menjual tanaman hias 16-16-16-16 Ini artinya Kandungan dari 16-16 Itu N Jadi ini pupuk Pupuk NPK berimbang ya teman-teman Ini pupuk NPK berimbang Jadi kandungan ada nitrogen Cosphat Kalium Jadi untuk pertumbuhan daun Pertumbuhan batang Ataupun bunga itu Berimbang Ini biasanya Dipungsikan untuk Jenis Tanaman apapun Untuk memacu Pertumbuhan Apa ya Maksudnya ini Dipakai untuk Segala jenis tanaman Baik yang berbunga Maupun yang tidak Sedangkan nitrogen ISE Sendiri itu Fungsinya Biasanya untuk Apa Lebih ke daun ya Lebih ke daun Menyeburkan daun Terus ada Cosphat NPK sendiri itu kan Kebanjangan dari Nitrogen Cosphat Kalium Sedangkan Cosphat itu Biasanya untuk Memunculkan bunga Kalium juga itu Bunga Untuk Lebih cepat Menumbukkan Atau Membuat Tanaman Berbunga Nanti Berbuah Untuk tanaman Bo Bisa Ada lagi Kalau Untuk tanaman Buah Yang Pengen Lebih cepat Berbuah Lagi Biasanya Ada Pupuk Aneka Buah Ini 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 NPK Juga Jenisnya Dan Kandungannya Tetap Nitrogen Cosphat Kalium NPK itu Sendiri Itu Kembali dari Nitrogen Cosphat Kalium Nah Disini kan Ada Kandungannya Ada 15 20 36 35 Jadi 15 N 20 P Dan 35 K Ini Biasanya Untuk Cenderung Ke Tanaman Buah Jadi Untuk Mempercepat Pembuahan Ini Ini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Mempercepat Pembuahan Karena Kandungan P Cosphat Dan Kalium Itu Fungsinya Yaitu Untuk Mempercepat Pembungaan Dan Akhirnya Nanti Akan Muncul Buah Tapi Ada Hormon Atau Zat Yang Lebih Khusus Lagi Untuk Apa Memunculkan Bunga Dan Buah Biasanya Ini Sebenarnya Dulu Ini Rahasia Para Petani Buah Makanya Kalau Teman Teman Lihat Ada Di Lapak Lapak Tanaman Hias Atau Lapak Tanaman Buah Itu Ada Pohon Buah Yang Kecil Berbuah Banyak Terima Ternyata Kan Oh Ini Kecil Udah Berbuah Nah Ini Sebenarnya Reasianya Saya Kasih Tahu Ini Ini Namanya Gold Star Ada Juga Yang Merek Patrol Tapi Banyakan Orang Pakai Yang Ini Gold Ini Gol Star Kaya Hormon Sat Untuk Membuahkan Tanaman Buah Kecil Juga kalau disemprot pakai ini Terutama yang ditabu lapot Tabu lapot Pengen katakan pohon Buah jambu Lebih pengen cepat ya ini Pakainya ini Pasti berbuah saya jamin Dengan catatan Dosisnya pas ya Ini namanya gold star Gold star Jangan salah ya gold star Atau petrol ada juga Kalau di pasaran itu Patrol juga ada Ini kalau Untuk di Apa di tanaman pot Tanaman buah di dalam pot itu Biasanya Pemakainya disemprot Jadi Ini kan disini ada di dosis-dosisnya nih Kalau mau ini nanti bisa dibaca Pakai sedikit aja Tapi Saya minta Untuk kalau memang Tanaman buah itu mau disemprot Pastikan dulu Pohon itu udah rimbun Walaupun kecil Pendek Tapi udah rimbun Jangan Masih daunnya dikit Cabangnya dikit Disemprot Nanti Kasian Pohonnya Pohonnya Biasanya Kalaupun nanti berbuah Tapi dia Pertumbuhan dari Apa Pohonnya akan mungkret Lama-lama nanti mati Karena dipaksa Makanya Kalau yang mau disemprot Pakai ini Apa Pastikan Pohonnya Daunnya banyak Lebat Cabangnya juga banyak Memang udah Kalau nanti berbuah Nanti Bentuknya cakep Karena cabangnya banyak Pastikan nanti kan muncul Kalau cabang-cabangnya banyak Rimbun Nanti Juga nanti Buahnya akan banyak Tapi kalau batangnya baru dikit Tiga cabang Atau dua cabang Disemprot Ya nanti jelek Walaupun pasti berbuah Tapi jelek Nanti ujung-ujungnya Biasanya akan mati Satu catatan lagi Kalau mau pakai Gulsar ini Jangan terlalu banyak Dosisnya Mentang-mentang Pengen cepat berbuah Langsung dikasih banyak Karena apa Nanti Daunnya akan kriwil Daunnya akan kriwil Emang nanti akan Muncul bunganya banyak Pasti Cuma nanti Kalau terbanyak Daunnya akan kriwil Jadi jelek Jadi harus pas Dan untuk Tanaman buah yang Udah gede Yang udah tinggi 8 meter 9 meter 10 meter Biasanya Pemakaiannya Dengan cara Kita bor Pohonnya Atau dipaku Dipolongin lah Intinya itu Dipolongin Batangnya Terus Kita cari kapas Kita masukkan kapas Ke Cairan Gulsar ini Lalu kita masukkan Masukkan ke dalam Batang yang kita Udah lopangin itu Ada berapa Ada berapa Empat Atau berapa Tiga Udah muncul Udah muncul daun-daun baru Nah kalau mau disemprot lagi Terserah Karena kalau langsung Disemprot lagi Habis dipanen Nanti Pohonnya akan rusak Kalau dipaksa Pohonnya akan rusak Teman-teman Kemudian Ada lagi Urea Nah teman-teman kan sering ya Sering menjumbai Urea ini Di lapak-lapak Ini fungsinya sebenarnya untuk apa Ini sebenarnya kan kandungannya 46% itu nitrogen Nitrogen itu Untuk hijau daun ya Subur gitu Ini biasanya dipakai untuk Sayuran Kalau untuk para petani 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 sayuran Atau padi itu Biasanya Padi umur Baru nanem Biasanya pakai ini Atau Sayuran Baru-berapa Baru nanem itu Biasanya pakai ini Untuk mempercepat Pertumbuhan Pohon Tapi nanti Kalau udah Kayak padi Ini umur berapa 2 bulan Bisa dibantu Sama NPK Atau kacang panjang Ada 2 bulan Bisa dibantu dengan NPK Dan ini Juga sangat baik Saya anjurkan untuk Menyuburkan rumput Rumput gajah mini Kalau teman-teman punya Apa Taman Ada Rumput Saya anjurkan pakai ini Ya Karena ini memang Untuk Menghijaukan Daun Ataupun Rumput Dengan cara bagaimana Harus tepat Teman-teman ya Jadi Kalau lebih bagus lagi Ini kita ambil Satu genggaman Terus kita sebarin Sebarin secara merata Secara merata Habis itu Kita semprot Pakai Air Selang air Semprot Sampai benar-benar Basah Sampai benar-benar Basah Udah kira-kira Apa itu Urainya larut Udah Tapi Jangan sekali-kali Kita menyebarkan Ini Tanpa disiram Karena apa Kalau Nggak disiram Daun-daun rumput itu Akan hangus Akan seperti tebakan Bosong Begitu Ya Dan satu lagi Kalau bisa Untuk rumput itu Jangan dipakaikan Pupuk kandang Pupuk kandang Baik itu kambing Ataupun Pupuk sapi Karena apa Kalau kita pakai Pupuk kandang Sapi Ataupun kambing Nanti akan muncul Rumput-rumput tiar Teman-teman Karena Biasanya Bupuk sapi Atau kotoran sapi Atau kambing itu Biji-biji dari Rumput tiar itu Tidak akan mati Nah nanti Kalau udah disebabkan itu Makan rumput-rumput tiarnya Maka saya sarankan Untuk makan Bupuk korea ini Dengan dosis yang tepat Ya Dosis yang tepat Makanya Dua minggu sekali Atau tiba-tiba Tiga minggu sekali Untuk hasil yang Maksimal Ya teman-teman ya Terus Disini ada lagi Pupuk kaya gandasil Ini gandasil Semua kandungannya Juga sama Ada Gandasil A B Merah Gandasil Ijo itu Yang penting Lihat kandungannya Aja teman-teman Kandungan NPK nya Nitrogen Pospat Kalium Kalau yang berimbang Untuk Ketumbuhan semua Kalau yang P nya tinggi Sama K nya tinggi Itu biasanya Untuk pembuahan Jadi pastikan Teman-teman itu Mastikannya Di kandungannya aja Ya Ada juga Nanti Ada pupuk Slow Release Osmocot Ini kaya decastar lah Kayak gitu-gitu Osmocot ini Ini sama Kandungannya juga sama nih Kandungannya sama Nitrogen Pospat Kalium Ini osmocot yang Disini Untuk Untuk Pembuahan Tapi Kalau Jenis pupuk ini Osmocot atau Decastar Model-model kayak ini Yang slow release Jadi Ini bertahan Sampai Sampai 6 bulan Jadi Cairnya Atau habisnya Itu 6 bulan lebih Tergantung dari penyiramannya Kalau penyiramannya Sering ya Sekitar 5 bulan 6 bulan Lebih jarang ya Kalau jarang ya Untuk Karena ini memang Slowly Slowly Release Kalau ini Kayak NPK ini Kalau NPK ini Kalau sekali siram Langsung larut Langsung hilang Kalau ini enggak Siram berkali-kali Sampai 5 bulan Juga enggak hilang-hilang Ini untuk mengimbangi Atau untuk Tetap Memelihara Kandungan Kandungan tanah Kandungan tanah Jadi kadang Kalau kita Ngarutin Mungkin pakai NPK Yang jenis Budiara Nah ini masih Ketolong pakai ini Karena ini dia Slow release Lama gitu loh Jadi tanaman Tetap dapat Asupan Nitrogen Nitrogen Bos Batkalium Tanpa kita Kadang Lupa Memakai Bubuk ini Ada lagi Kayak B1 ini Vitamin B1 ini Sama ini Biasanya ini Disemprotin ke daunnya Ini untuk Tanaman-tanaman Dia Jelis Kalau yang dipot Itu kan Ada pilau Ada gronema Ada peladi Ini pakai ini Ini untuk Segar Penyegaran Untuk sehat lah ya Jadi Tahan berat Ada penyakit Tahan dengan Jamur Dan segala macam Ini Namanya B1 Jadi kalau teman-teman Punya Tanaman koleksi Pengen Bertahan dari Jamur Bakteri Segala macam Bukan obatnya Tapi Apa ya Kayak vitamin Kalau manusia Vitamin Kalau minum vitamin Itu kan Jadi Tidak gampang sakit Ini tanaman juga Pakai Ini Ada lagi Dek semut Kalau Teman-teman Punya tanaman Banyak semut Pakai aja Dek semut Sebarin aja Sebarin di Media Potnya Biasanya Namanya Ada Ulat Itu Biasanya Pakai Desis Ini Desis Ini Desis Biasanya Dipakai Kalau Pakai tutup Sepertiga Tutup Untuk Satu Semprotan Yang Satu Liter Itu Pakai Dikit Aja Tapi Kalau ada Yang Bhandel Itu Biasanya Pakai Kurakron Kurakron Ini Dosisnya Sangat Tinggi Tapi Saya Lebih Menyarankan Pakai Desis Aja Karena Dia Lebih 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 Rendah Kalau Kurakron Yang Ini Dosisnya Sangat Tinggi Banget Baunya Sangat Menyengat Kalau Pake Saya Sarangkan Untuk Pakai Masker Dan Jaga Tangan Karena Kalau Sudah Kena Tangan Biasanya Susah Untuk Dicuci Ada Lagi Route Up Route Up Ada Yang Bentuk Botol Nah Ini Gunanya Route Up Ini Untuk Mempercepat Pertumbuhan Akar Jadi Teman Teman Kalau Menstek Ya Stek Itu Potong Ya Sistem Potong Terus Kita Tancapin Di Media Tanam Ini Sebelum Kita Tancapin Biasanya Direndam Dulu Atau Diolesin Ini Dulu Jadi Dibentuk Pasta Nanti Diolesin Ini Fungsinya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Akar Atau Mencangkok Langsung Diolesin Ini Lebih Cepet Lagi Kalau Biasanya Tanpa Ini Katakanlah Satu Bulan Dengan Pakai Ini Dua Minggu Udah Udah Nunggu Akar Ini Namanya Route Up Kemudian Kalau Teman Teman Ada Rumput Liar Ada Rumput Liar Terus Teman Teman Malas Menjabutin Terutama Di Kon Blok Atau Di Alaman Yang Luas Gitu Tanpa Kalau Teman Malas Untuk Nyabutin Bisa Pakai Ini Roundup Ini ada Roundup Pada Yang Gede Ada Bas Milang Juga Macem Macem Merknya Ini Salah Satu Aja Roundup Pemakaian Pemakaian Gimana Ya Dengan Ini Ada Aturannya Bisa Teman Teman Ini Bisa Baca Nanti Disemprotin Aja Ke Rumput 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 Biasanya Kalau Untuk Hasil Maksimal Biasanya Dua Kali Pemakaian Jadi Hari Pertama Disemprotin Nanti Hari Kedua Atau Ketiga Seperti Lagi Tapi Dengan Catatan Minimal Tidak Ada Hujan Ya Walaupun Ada Hujan Biasanya Kalau Pagi Mau Disemprot Paling Gak Siang Hujan Gak Apapanya Mending Dia Kena Kering Lagi Di Rumputnya Itu Tapi Kalau Langsung Hujan Biasanya Kurang Maksimal Ya Jangan Lupa Ini Namanya Roundup Biasanya Kalau Untuk Di Puffing Block Atau Di Sela Apa Puffing Block Susah Kadang Pakainya Ini Aja Jadi Gak Capek Ada Lagi Ini Kayak Purada Teman Teman Kalau Di Pot Itu Ada Cacing Ada Segala Macem Ini Pakai Purada Nema Tisida Puradan Pakainya Dikit Aja Biasanya Kalau Gini Langsung Kelenggar Untuk Kayak Cacing Cacing Yang Gak Tampai 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 Di Dalam Pot Ini Terus Ada Lagi Fungisida Teman Teman Antrakol Ini Pembahas Mijamur Jadi Kalau Teman Teman Punya Koleksi Tanaman Hias Ada Jamur Yang Menyerang Pada Daun Atuk Batang Ini Bisa Dipakai Ini Disemprotin Bisa Disemprotin Ya Minimal Sebulan Sekalilah Kalau Mau Pakai Ini Ya Sebulan Sekali Untuk Hasil Yang Maksimal Dengan Dosis Yang Tepat Antrakol Untuk Kayak NPK Hasil Maksimal Biasanya Dipakai Dua Minggu Sekali Dengan Dosis Kalau Kayak Apa Untuk Tanaman Di pot Satu Sendok Teh Satu Sendok Teh Disebarin Di Sekitar Pot Tapi Jangan Dekat Batang Lalu Kita Siram Kalau Dekat Batang Takut Nanti Kebanyakan Batang Melalonyot Terus Apa Lagi Oh Ini Ada Lagi Teman Petrogenol Jadi Teman Teman Kalau Ada Pohon Buah Terus Gerbuah Kok Bada Busuk Nah Itu Biasanya Diserang Oleh Lalat Buah Petrogenol Lalat Buah Itu Biasanya Akan Bertelor Di Buah Jambu Ada Mangga Biasanya Jambu Baik Jambu Biji Ataupun Jambu 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 Air Ini Dibakannya Gimana Ini Sebenarnya Untuk Menjebak Mereka Jadi Kalau Kita Taruh Apa Cairan Ini Dikapas Di Dalam Botol Nanti Lalat Itu Akan Datang Kesitu Dan Akan Masuk Kedalam Botol Ini Petrogenol Ini Untuk Yang Punya Tanaman Buah Buah Biasanya Pakainya Ini Jadi Ini Fungsinya Sebenarnya Untuk Menjebak Lalat Menjebak Lalat Saya Kira Itu Aja Teman Teman Jadi Kalau Sering Kan Kita Jual Taneman Ada Ibu Ibu Percintaan Tanaman Seling Bilang Begini Disini Tanamannya Cakep Kalau Udah Di rumah Kok Jadi Berubah Ya Pada Mati Ataupun Apa Segala Macem Ya Emang Kalau Di Kayak Kita Penjual Atau Bertani Memang Untuk Penyelaman Kan Rutin Ya Minggu Sekalilah Kalau Yang Memang Sehari Sekali Kadang Dua Kali Kalau Panas Terus Untuk Pememukan Kita rutin Seminggu Sekali Pakai NPK Seminggu Sekali Dengan Dosis Kecil Jadi Kalau Pemakan NPK Paling Bagus Sebenarnya Lebih Sering Bukan Berarti Sebulan Kita Kasih Banyak Kabruk Bukan Kayak Gitu Paling Bagus Itu Rutin Sedikit Tapi Rutin Jangan Banyak Langsung Sebulan Sekali Banyak Itu Kurang Bagus Saya Lebih Menyarankan Untuk Rutin Seminggu Sekali Taruhin Berapa Butir Terus Disirap Terus Seminggu Lagi Terus Rutin Kayak Gitu Untuk Penyemprotan Kayak Hama Kalau Hama Kayak Ulet Kalau Ada Baru Disemprot Ya Tapi Untuk Penyemprotan Antrakol Jamur Jamur Mendingan Sebulan Sekali Sebulan Sekali Oke Teman Teman Ya Saya Kira Untuk Review Obat Obatan Atau Pupuk Saya Kira Cukup Cukup Sekian Untuk Selanjutnya Mungkin Kalau Nanti Saya Ada Obat Obat Baru Ataupun Yang Belum Direview Nanti Kita Menyusul Oke Teman Teman Ya Sekali Lagi Yang Belum Saga Mohon Untuk Saga Supaya Saya Tetap Exis Untuk Menyampaikan Informasi Beberapa Informasi Yang Penting Seputar Tanaman Hias Dan Cara Perawat Untuk Yang Sakit Sekali Lagi Saya Doakan Semoga Jebat Sembuh Yang Kena Musibah Mudah Mudah Tetap Tawakal Tetap Bersyukur Lah Karena Kadang Kita Diuji Tapi Masih Banyak Yang Apa Keadaan Di bawah Kita Makanya Paling utama Hidup ini Adalah Bersyukur Karena Dengan Bersyukur Hati kita Akan Tetap Tenang Menyukuri Nikmat Allah Itu Yang Lebih Penting Ya Teman Teman Oke Teman Teman Saya Kira Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh